Selamat pagi adik-adik semua, hai apa kabar? Sudah siap untuk beribadah pada pagi hari ini? Hebat sekali! Apakah adik-adik sudah menyiapkan Alkitab dan persembahan? Baik sekali! Tetapi yang terutama kita harus menyiapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan Apakah adik-adik sudah siap semuanya? Baik sekali! Karena adik-adik sudah siap untuk beribadah Maka sebelum kita beribadah, baiklah kita bersaat tedung terlebih dahulu Silahkan! Nah adik-adik, kita akan memuji, memulia kadama Tuhan Dan juga kita akan mendengarkan firman Tuhan Kita akan mulai ibadah kita Kita akan menyanyikan PKJ 13 Kita masuk rumahnya Sudah siap adik-adik? Kita akan menyembah kepadanya Kita akan menyembah kepadanya Berkumpul menyembah kepadanya Kita masuk rumahnya Berkumpul menyembah kepada Kristus Menyembah Kristus Tuhan Kita masuk rumahnya Berkumpul menyembah Kepadanya Kita masuk rumahnya Berkumpul menyembah Kepadanya Kita masuk rumahnya Berkumpul menyembah Kepada Kristus Menyembah Terima kasih Tuhan Atas hari yang sudah kuberikan Berkati anak-anak yang mengikuti Ibadah hari minggu Bimbing kakak-kakak layan yang Membeli firman Tuhan Dari awal hingga akhir Terima kasih Tuhan Atas berkatmu Amin Berada di rumah Apakah adik-adik merasa Happy Ataukah adik-adik merasa sedih Iya adik-adik Tentu kita sedih Karena tidak ketemu teman Tetapi Kita tidak boleh lupa Bahwa Tuhan Yesus Menolong dan menjaga kita Tuhan Yesus pula Yang selalu melindungi kita Oke adik-adik Sekarang kita akan nyanyikan Tuhan Pencipta Semesta 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 Kau lah yang maha mulia Berimpalah Anugerah Tuhan Pencipta Semesta Masmur 121 ayat 1-8 Tuhan penjaga Israel Nanyian ziarah Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan Yang menyedihkan langit dan bumi Ia tak akan membiarkan kakimu goyah Penjagamu tidak akan terlelap Sesungguhnya tidak terlelap dan tertidur Penjaga Israel Tuhanlah penjagamu Tuhanlah naunganmu Di sebelah tangan kananmu Matahari tidak menyakiti engkau Pada waktu siang atau bulan Pada waktu malam Tuhan akan menjaga engkau Teratap segala ketelakaan Ia akan menjaga nyamamu Tuhan akan menjaga keluar masukmu Dari sekarang sampai selama-lamanya Amin Adik-adik setelah kita membaca Masmur Sekarang kita akan menaikkan Kidung ceria Yang Maha Kasih Yang Maha Kasih Yaitu Allah Alah pengasihpun bagiku Aku selamatlah oleh kasihnya Oleh kasihnya kepadaku Yang Maha Kasih Yang Maha Kasih Yaitu Allah Alah pengasihpun bagiku Aku selamatlah oleh kasihnya Oleh kasihnya kepadaku Nah adik-adik sekarang Sudah waktunya bagi kita Untuk mendengarkan firman Tuhan Kita akan menyanyikan Siapa yang berpegang Siapa yang berpegang Pada sabda Tuhan Dan setia Dan setia mematuhinya Hidupnya mulia Dalam cahaya bakal Bersekutu dengan Tuhan Bersekutu dengan Tuhan Bersekutu dengan Tuhan Bersekutu dengan Tuhan Percayalah Dan dengar sabdanya Hidupmu dalam Yesus Sungguh bahagia Siapa yang berpegang Pada sabda Tuhan Dan setia mematuhinya Hidupnya mulia Dalam cahaya bakal Bersekutu dengan Tuhan Percayalah Dan pegang sabdanya Hidupmu dalam Yesus Sungguh bahagia Teman-teman Mereka berdoa pada firman hari ini Tuhan Kami mengucap syukur Atas kasihmu Pada pagi hari ini Kami bisa Satu hati Memuji dan menyembahmu Bipas saatnya Kami membaca Dan mendengar firmanmu Surahkan kuasa Taruh kudus Di setat hati kami Sehingga kami dapat Mengerti Memahami dan Melakukan firmanmu Di dalam hidup kami Berkati dan Urabi Nambamu Yang akan Menampaikan firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus Amin Selamat hari minggu Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Apa kabar semuanya Adik-adik di kelas Batita TK Puji Tuhan Semuanya sehat Semuanya baik-baik saja ya Hari ini Kita akan kembali Mendengarkan firman Tuhan Yang kawano sampaikan Dengan tema Aku melakukan kehendakmu Mama dan papa Bantu adik-adik Untuk membuka alkitabnya Dari Filipi pasal 1 Ayat 3 sampai 5 Filipi pasal 1 Ayat 3 sampai 5 Kawano baca Mama dan papa Bantu adik-adik Untuk membuka alkitabnya Adik-adik dengarkan ya Aku mengucap syukur Kepada Allahku Setiap kali aku Mengingat kamu Dan setiap kali aku Berdoa Untuk kamu semua Aku selalu berdoa Dalam sukacita Aku mengucap syukur Kepada Allahku Karena persekut Tuhanmu Dalam berita Injil Mulai dari hari pertama Sampai sekarang ini Biarkan alkitabnya Tetap terbuka Dan adik-adik Mendengarkan firman Yang kawano sampaikan Di hari minggu ini Rasul Paulus Ketika namanya Masih Saulus Dia suka sekali Memusuhi orang-orang Yang percaya Kepada Tuhan Nah pada suatu ketika Rasul Paulus Dalam perjalanan Menuju kota Damsyik Di jalan lurus Ada sinar yang Sangat menyelaukan Matanya Yang membuat dia Jatuh Tersungkur Dan pada saat itu Ada suara Saulus Saulus Mengapa engkau Menganiaya aku Kata Saulus Siapakah engkau Akulah Tuhan Yang kau Aniaya itu Dan Tuhan Menyembuhkan Rasul Paulus Melalui Ananias Sehingga Rasul Paulus Sembuh Dan Rasul Paulus Memberitakan Tentang firman Tuhan Kepada semua orang Kepada setiap orang Yang ia jumpai Rasul Paulus Adik-adik Sangat bersemangat Untuk memberitakan Firman Tuhan Kepada setiap orang Yang ia jumpai Bahkan Dalam penjara pun di Roma Rasul Paulus Masih tetap bersemangat Untuk memberitakan Firman Tuhan Dia mengirimkan surat Kepada jemaat-jemaat Yang pernah Ia jumpai Nah hari ini Kita mendengarkan Firman Tuhan Dari salah satu jemaat Yang pernah dijumpai Oleh Rasul Paulus Yang dikirimin surat Yaitu jemaat Di Filipi Hati Rasul Paulus Sangat Bahagia Hati Rasul Paulus Penuh Dengan syukur Karena jemaat di Filipi Melakukan Apa yang sudah Diajarkan oleh Tuhan Melalui Rasul Paulus Mereka ini Suka memberi Tumpangan Kepada Pemberita-pemberita Injil Seperti Rasul Paulus Mereka Suka Berdoa Mereka Mereka Suka memberi Bantuan Kepada Rasul Paulus Rasul Paulus Supaya kita Menyenangkan Menyenangkan hati Tuhan Dari rumah Ibadahnya dari rumah Ibadahnya dari rumah Tidak boleh nakal ya Di rumah ya Dengar-dengaran sama Mama Papa ya Di rumah ya Jadi anak Tuhan yang hebat ya Anak Tuhan yang luar biasa Begitu ya Adik-adik di kelas Batita TK Firman Tuhan Yang Kawano Sampaikan Pada hari minggu ini Oke Kita berdoa Lipat tangannya Tutup matanya Kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Karena kami Sudah mendengarkan Firman Tuhan Tolong kami Supaya kami dapat Melakukannya Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Sampai ketemu lagi Adik-adik kelas Batita TK Di minggu-minggu berikutnya Bersama dengan Kawano dan kakak-kakak Yang lain Bye-bye Tuhan beserta kita Nah adik-adik Sekarang kita akan Memberikan persembahan Apakah adik-adik Sudah siap? Bagus sekali Kita akan menyanyikan Kidung Curia Beripadanya Beripadanya Serna hatimu Beripadanya Serna hidumu Karena engkau Kepunyaannya Deni aku Tuhanmu Terima kasih Wow Terima kasih Terima kasih. Ketika kami membawa persembahan kami kepadamu, kami memberikan kembali berkat berlima yang telah Bapak berikan kepada kami. Semoga karunia kami ini dapat diterima di hadapanmu, ya Tuhan Allah kami. Terima kasih telah memberi tidur yang minyak, udara pagi yang sejuk dan suasana yang aman. Dan tentu engkau telah mengetahuinya. Bapak kami yang di surga diputuskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Kami pada hidup yang secukupnya, ampunilah kami agak kesalahan kami. Seperti kami juga mengantuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari badai yang jahat. Tahu tak engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus menginginkan takku bersinar baginya. Di manapun ku berada, ku menyedangkannya. Bersinar, 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 itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari Minggu pada pagi hari ini. Kiranya kau memberkati kami, memberkati keluarga kami, papa dan mama, juga memberkati adik dan kakak kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silahkan. Nah adik-adik, jangan lupa untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Stay safe, stay healthy. Bye. God bless you.